Anies Baswedan, seorang akademisi dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memasuki dunia politik pada tahun 2017. Ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah memenangkan Pilkada DKI tahun 2017 dengan dukungan partai-partai politik termasuk gerinder yang dipimpin oleh Prabowo Sobianto. Pada awalnya, hubungan politik Anies dan Prabowo terlihat erat dengan Anies menjadi bagian dari koalisi politik yang didukung oleh gerinder. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan adanya dinamika dan pergeseran dalam hubungan mereka. Pada pemilihan presiden tahun 2019, Anies Baswedan seolah menempatkan dirinya dalam posisi netral tidak secara terbuka mendukung Jokowi Dodo Jokol atau Prabowo Sobianto. Meskipun partainya, Gerinder, berada dalam koalisi oposisi yang dipimpin Prabowo, Anies tetap menunjukkan independensinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dinamika ini terus berkembang dan mencapai puncaknya dalam pemilihan presiden tahun 2019. Meskipun Gerinder dan partai-partai oposisi lainnya mendukung Prabowo sebagai calon presiden, Anies Baswedan tidak secara eksplisif dan terbuka menyatakan dukungannya. Ria memilih untuk tetap fokus pada tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, penting untuk diingat bahwa politik adalah arana dinamis dan hubungan antara pemimpin politik dapat berubah siring waktu. Informasi terkini atau peristiwa setelah Januari tahun 2022 dapat mempengaruhi hubungan antara Anies Baswedan dan Prabowo Sobianto. Sebagai tokoh politik yang memiliki pengaruh besar di tingkat nasional, Prabowo Sobianto terus memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Anies Baswedan, sebagai Gubernur DKI Jakarta yang memiliki tanggung jawab besar terhadap ibu kota, juga terus berada dalam pusat perhatian dalam politik nasional, dalam dinamika politik Indonesia. Hubungan antara pemimpin politik seringkali terbentuk dan berubah siring peristiwa-peristiwa politik dan kebijakan yang berkembang untuk pemahaman yang lebih akurat dan terkini. Direkomendasikan untuk mengikuti berita terpercaya atau sumber informasi aktual yang berkaitan dengan perkembangan politik di Indonesia.